Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Spot Horror Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horror tentang tangisan pocong di kampungku Aku sebenarnya berasal dari kampung Yang namanya kampung, kadang nuansa mistisnya memang kental Tetapi bukan karena syirik atau apa Faktanya, aku sendiri benar-benar mengalami kejadian luar biasa dan sekaligus menyeramkan Aku ingat persis, waktu itu tahun 1998 ketika aku masih SD Semuanya bermula dari suara tangisan misterius pada tengah malam Sebenarnya kampung kecilku suasananya tentram Warga-warga di sana soleh dan baik-baik Aku bahkan mengenal hampir seluruh warga di sana Malumlah, karena warga kampung tidak terlalu banyak Jadi mayoritas pasti sudah saling kenal Dari dulu, semenjak kecil Aku kenal dengan seorang bapak yang namanya Pak Misno Beliau ini orangnya kasar Sering mabuk-mabukan, judi, dan bermain perempuan Belakangan ini dia meninggal karena terjangkit penyakit kelamin Dengar-dengar sih, karena sivilis Tetapi entah benar atau tidak Yang pasti, karena fasilitas kesehatan kampung yang serba minim Dia akhirnya melewati hari-harinya Digubuk luar kampung Dan beberapa bulan kemudian Akhirnya dia pun meninggal dunia Sebagian besar warga yang selama ini Memang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya Tidak pergi melayat Selain masih dendam Ada juga yang enggan datang karena takut ketularan penyakit Walaupun ia bersangkutan, sudah meninggal Singkat cerita, jenazah Pak Misno dimandikan Dikafankan Kemudian disolatkan di masjid kampung Kamis siangnya pun dimakamkan dengan hanya dihadiri Pak Lurah Dan beberapa orang saja Dan kebetulan bapakku ikut melayat Tidak ada yang aneh dengan proses pemakamannya Semuanya berlangsung dengan cepat Dan setelahnya masing-masing pun pulang ke rumahnya Ketika malam harinya Tepat di malam Jumat Kampung kami yang biasanya sunyi Diusik dengan suara teriakan warga yang heboh Setelah diusut Ternyata ada warga yang melihat pocong Di dekat rumah pengasingan Pak Misno Pocong itu bahkan terdengar seperti menangis Semenjak mengidap penyakit Pak Misno tinggal di gubuk kecil di luar kampung Karena selain tidak kuat menanggung malu Juga dikucilkan warga Semua warga pun mulai berspekulasi Jangan-jangan itu Pak Misno yang menuntut balas dendam Karena dikucilkan warga Jangan-jangan jenazah Pak Misno Tidak diterima bumi Dan bermacam-macam spekulasi lainnya Tetapi Pak Lurah dengan sigap Menenakan warga Dia bersama beberapa warga dan ustad kampung Akhirnya sama-sama ke rumah pengasingan Untuk mengecek Rombongan itu tidak menemukan apa-apa ketika sampai di sana Jadi semuanya kembali ke rumah masing-masing Aku tahu Suasana di kampung menjadi tidak tenang Bahkan di sekolah pun Kami disuruh guru Untuk langsung pulang Dan jangan main dekat gubuk Pak Misno yang dulu Sebagai enak SD Tentu saja kami patuh Biasanya kami yang main gagah-gagahan dan adu berani pun merasa seram Mana ada yang berani ke sana Semenjak itu Terkadang malam-malam tertentu Selalu terdengar suara tangisan di luar rumah Aku masih kecil kala itu Tidak berani mengintip Bapak cuma menyuruh aku tidur saja Katanya itu hanya suara binatang Jadi tidak perlu takut Tetapi Aku sanksi Suara binatang apa yang mirip tangisan Belakangan Frekuensi tangisan ini semakin sering Dan sangat meresahkan warga Setelah musyawarah Mereka memutuskan untuk melakukan patroli Malam itu juga Bahkan beberapa warga mengatakan Akan mencoba menangkap hantunya Yaitu Hantu pocong yang menangis itu Malam harinya Suasana lumayan tegang Bapak bersama tetangga yang lain pada keluar Beliau berpesan kepada ibu dan aku Untuk tetap di rumah Aku dan ibu bersama-sama di dalam kamar tidur Jam sembilan ibu sudah tertidur Dan sekitar pukul 10 malam Rasa penasaranku mulai muncul Aku ingin sekali melihat bagaimana orang dewasa Menangkap pocong menangis peneror warga kampung Jadi aku nekat keluar melalui jendela kamar Lalu mengedap-edap agak jauh dari rumah Setelah agak jauh dari rumah Ketika melihat kiri kanan Ternyata tidak ada satu orang pun Kemana mereka Bukankah mereka sedang melakukan patroli dan berburu pocong Aku pun berjalan lebih ke depan Melihat ada orang atau tidak Semakin lama Aku semakin menjauh dari rumah Aku pikir Karena mereka berburu pocong Jadi seharusnya mereka pergi ke rumah Pak Misno Jadi aku pun kesana dengan berlari Malumlah Rasanya seram sekali Ditambah kondisi jalan kampung yang gelap Dan pencahayaan Hanya dari bulan saja Jadi pinginnya cepat-cepat sampai Dan sesampainya disana Nafasku ngos-ngosan karena lari cukup jauh tanpa henti Dan belum selesai aku mengatur nafas Aku terpanah Kubuknya sepi Gelap tanpa cahaya lampu Dan tanpa sebatang hidung manusia pun disana Jadi kemana semuanya Belum selesai aku berpikir Tiba-tiba suara isakan tangis terdengar dari arah samping Berlahan-lahan Aku menolehkan kepala Kesumber suara itu Sesosok putih di atas atap Sedang menatapku dengan wajahnya yang menyeramkan penuh darah Sosok itu kemudian turun Dan mendekat ke arahku Kakiku terlalu lemas untuk lari Sementara Dia semakin mendekat dengan wajahnya yang penuh darah Aku ingin berteriak Tetapi entah mengapa Pita suaraku sepertinya tidak bisa digunakan kala itu Jantungku berdegup kencang Pocong itu semakin mendekat Semakin dekat Dan semakin dekat Suara tangisannya semakin keras Semakin keras Dan semakin keras Aku bisa melihat wajah pocong itu Tetapi anehnya Walaupun suaranya menangis Aku tidak menangkap ekspresi wajah sedih Wajahnya tidak menunjukkan raut muka apapun Aku melihatnya dengan jelas Itu adalah Pak Misno Setelah itu Aku tidak ingat apa-apa lagi Setelah sadar Aku berada di masjid dikelilingi warga kampung Bapakku langsung memeluk rat dan menanyakan kondisiku Waktu itu aku hanya merasa pening saja Tetapi belakangan Aku demam tinggi selama satu minggu Dalam mimpi pun aku masih bisa melihat wajah Pak Misno yang menyeramkan itu Karena kejadian itu Betul-betul membuatku traumatis Untungnya sering dengan berjalannya waktu Dan diterapi oleh Pak Ustadz Aku semakin membaik Dan belakangan ini aku diceritakan oleh Bapak Kalau malam itu Rombongan warga menuju makam Pak Misno Dan membaca doa di sana Agar Pak Misno tenang di alam sana Ternyata sosok Pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok cin kafir Yang selama ini adalah perawangan Pak Misno Cin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Ustadz Tasbih itu akhirnya dibuang ke laut Sehingga tidak akan mengusik kampung ini lagi Semenjak itu Suasana kampungku tidak lagi mencekam Dan tak ada lagi gangguan Pocong menangis Demikianlah Kisah tentang tangisan Pocong Yang terjadi di kampungku Sekian dulu video kali ini Jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh